jadi nanti posisinya pas lagi mau running ya kayak gini bro ininya berputar-putar berputar-putar kayak gini supaya apa supaya sampelnya itu panasnya merata oke YouTube ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian pada video kali ini kita akan men-share tentang satu alat alat laboratorium namanya auto evaporator jadi alat ini bisa digunakan untuk evaporasi ya teman-teman ya kayaknya sih alat ini juga bisa digunakan untuk destilasi sih kayaknya nanti coba kita cek lagi atau teman-teman yang biasa bisa menggunakan alat ini bisa juga komen dibawah sebenarnya buat bisa buat apa aja sih alat auto evaporator ini Oke sebelum kita lanjut kita akan jelaskan beberapa bagian dari alat auto evaporator kompresor ini yang pertama ini adalah kompresor ini kompresornya eh menggunakan tenaga listrik ini ini juga ada semacam regulatornya ya guys terus untuk evap apa namanya kompresor ini dia disalurkan ke alat melalui selang selang selangnya putih kayak gini ya eh selangnya yang pertama ini adalah selang untuk kompresor yang kedua ini adalah selang untuk air oke itu kompresornya ini alat utamanya disini dia sudah ada layar LED mereknya D-Lab serinya RE100 Pro terus disini ada perlengkapannya untuk evaporasi ya teman-teman ya jadi alatnya ini sudah otomatis pengaturannya bisa dilakukan di layar pengaturannya sudah bisa dilakukan di layar sini ini jadi disini menunya menu makanan Bro makanan aja loh jadi menunya disini ada speed untuk mengatur kecepatan yang di yang kedua ada temperatur untuk mengatur berapa sih temperatur yang akan dibutuhkan untuk evaporasi disini ada timer juga terus yang tengah ini dia berguna untuk memilih atau memutar misalnya kita mengatur speednya kayak gitu ya nah speednya ini sudah ada ketip-ketipnya ya Bro ya jadi ini di puter kayak gitu cukup sederhana sih nih kayak gini nah kalau misalnya kita mau pengatur temperaturnya kita pencet temperaturnya dulu ini sudah ketip-ketip ya nah ini baru di naikkan diputar ini yang tengah ini ya Bro ya kita nggak ada sampelnya kita nol-in aja ya oke itu ini timernya kita juga bisa mengatur waktunya kap berapa sih waktu yang akan kita butuhkan untuk si sampel kayak gitu ya ini juga sudah bisa naik turun melalui pengaturan disini kita coba lihat ya nah kayak gitu ini bisa diturunkan ini kan posisinya kalau sudah running ini harus di bawah sini ya guys di bawah sini jadi harus diturunkan nah kayak gitu ya ini wadah sampelnya sampelnya dimasukkan ini dicopor dulu bisa atau dimasukkan dari selang kecil ini selangnya kecil tapi gunanya banyak banget disini juga ada kerannya agak susah bro ini nanti kita kasih vaselin di sini ada vaselin di sini juga vaselin di sini vaselin supaya nanti saat dipanaskan saat kita lepas lagi untuk dicuci kayak gitu nih bisa bisa gampang dilepas kayak gitu terus perlengkapan selanjutnya ini kayak wadah air kayak gitu ya ini berfungsi untuk tempat aquades jadi isinya nggak boleh air biasa air kran itu nggak boleh ya jadi harus air aquades oke lanjut ini selang yang kedua sambungannya yang selang ini ya guys yang satu ini kan kompresor tadi masukkan kompresor kalau ini ini isinya air nah ujungnya kayak gini nanti ini ini dimasukkan ke kran disambungkan ke kran air kayak gitu ya dia masuk sini terus dikeluarin juga masuk ke pembuangan lagi atau diputerkan kayak gitu ya jadi nanti cara kerjanya airnya diputer-puter kayak gitu supaya apa untuk pendinginan untuk mendinginkan sampel yang sudah diuapkan melalui ini ya pada sampel namanya apa ini dan selanjutnya sebenarnya alat ini kayak semi otomatis jadi walaupun dia punya tombol pengaturan disini ada monitor LCD-nya juga tetapi dia juga bisa diatur lewat sini ini berguna untuk menaik turunkan yang ini kayaknya kalau nggak salah oke ternyata ini nggak untuk maju mundur atau naik turun tetapi untuk geser kayak gini ini kan posisnya kayak gini jadi nanti nanti bisa naik turun kayak gitu ya nah kalau yang ini ini nanti berfungsi untuk tempat sampel yang sudah jadi jadi nanti kan cara kerjanya disini diuapkan kayak gitu kan dia masuk ke sini naik terus jatuh ke sini kita tampung ya ini tempat penambungannya perlengkapan lain sih nggak ada cuma nanti tinggal gelas-gelas kayak gini ya untuk persiapan sampel untuk persiapan bahan kimia dan lain-lain ya biasanya kelas beker ini ada gelas ukur ada air lemayar ada pipet volume kayak gitu terikat tetes standar lab lah kayak gitu ya temen-temen jadi nanti posisinya pas lagi mau running ya kayak gini bro ininya berputar-putar busing-busing gak loh berputar-putar kayak gini supaya apa supaya sampelnya itu panasnya merata ya di sini dikasih air dipanaskan kayak apa ya hit pemanas air itulah enggak gitu terus nanti sampelnya panaskan otomatis menguap kayak gini di sini menguap terus turun ke penambungan sampel oke mungkin itu dari channel pertanian dan teknologi pertanian semoga bermanfaat buat temen-temen temen-temen yang mau mengevaporasi sampelnya nanti bisa cara penggunaannya seperti apa pas kita running kayak gitu nanti bisa kita share di next video ya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update update video selanjutnya dadah dadah